Assalamualaikum Wr Wb Vocabulary, Grammar dan Communication Langsung saja kita ke bagian pertama Vocabulary Nah disini sudah ada soalnya Ada 4 soal Vocabulary disini Nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan nomor 4 Apa yang diperintahkan instruksinya adalah Pilih A, B atau C Kita baca soal yang pertama Monica broke her blank 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 last night and now she can't walk Monica mematahkan Kalau disini ya Monica patah titik-titik tadi malam Dan sekarang dia tidak bisa walk Apa ini? Tidak bisa jalan Nah jalan kata kuncinya adalah walk Maka otomatis jawabannya yaitu Leg ya Hand itu salah Leg itu benar Dan arm itu salah ya Jawabannya adalah Leg Oke Lanjut yang nomor 2 Nomor 2 Yesterday I watched a very blank blank documentary I really enjoy it Oke Apa terjemahnya? Kemarin saya menonton Titik-titik-titik yang dokumentary yang sangat titik-titik-titik Saya sangat menikmatinya Nah dokumentary ini apa? Film ya Film dokumenter Kemarin saya nonton film dokumenter yang bagaimana? Saya sangat enjoy Enjoy itu bukan santai ya Ada beberapa siswa yang menerjemahkan enjoy itu santai Enjoy itu menikmati Menikmatinya Maka kita harus cari yang Kata Sifat yang positif Tapi yang cocok Lihat yang A Polite Polite itu positif Tapi artinya sopan B Interesting Itu juga positif Menarik artinya ya Yang C Awful Negatif Itu adalah buruk Nah maka disini butuh kata Sifat positif Dan yang cocok adalah Interesting Lanjut nomor tiga The mall is always blank 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 On Saturdays Terjemahnya Mall itu selalu apa? Setiap hari-hari Sabtu Ya ini Sabtu days Jadi Sabtunya banyak Setiap Sabtu-Sabtu Ya selalu bagaimana? Nah Sabtu itu identik dengan apa? Weekend Atau akhir Akhir pekan Biasanya kalau akhir pekan Orang-orang itu kan pada keluar semua Ya Jadi A Crowded B Expensive C Interested Crowded itu Rame Atau Atau sepi Ya sorry Rame Atau Macet Expensive Mahal Interested Tertarik Maka otomatis jawabannya adalah A Nomor 4 Sophie and Larry Got blank 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 Last year Sophie Dan Larry Titik-titik Last year Apele ini ya Oke Jadi jawabannya apa? Got married Got children Atau got born Got married bisa jadi Got children bisa jadi Got born itu salah Nah Kalau got married Jawabannya adalah Ini ya Karena dia Sophie itu Perempuan ya Perempuan Larry itu Laki Laki-laki Kalau got children Artinya Sophie dan Larry Dapet Children Apa itu children? Jama Dari Child Child itu Anak Children itu Anak-anak Nah Last year itu artinya Satu tahun lalu Gitu ya Masa iya Satu tahun lalu Dia Sudah dapet Anak-anak Anak lebih dari satu Kan gak mungkin Kecuali Kembar Disini tidak dibilang Begitu Oke Selesai bagian pertama Bagian A Sekarang kita Bagian B Nah Yang bagian B Perintahnya adalah Complete with the word In the box Lengkapi Kalimat-kalimat ini Dengan kata-kata Yang ada Di dalam kotak Sebelumnya Kita artikan dulu Yang ini Artinya apa Ini 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 Ya oke Heavy Apa arti heavy Berat ya Kemudian souvenir Ya souvenir ya Atau apa Cinderamata Cinderamata Golf Olahraga golf Olahraga golf ya Kemudian turis Itu Pengunjung Famous Adalah Terkenal Atau tenar Kemudian game Itu Permainan Permainan Nah Sekarang mari kita jawab Bummer 1 Mark Baw Blank 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 For His Whole Family When He Visited Egypt Oke Kata Kuncinya adalah Baw Baw Itu apa Mem Beli Dan Visited Egypt Itu mengunjungi Mengunjungi Egypt Adalah negara besar Di timur tengah Yaitu Mesir Maka Dia sudah dipastikan Adalah jawabannya Sou Souvenir Oke Nomor 2 This box Is very Blank Blank Help me please Kotaknya Sangat apa Nah ini kotak Sangat Disini pilihannya Berat Souvenir Sudah kepake Golf Mengunjung Terkenal Dan permainan Otomatis Kita jawab adalah EV Atau Rat Lanjut Yang ketiga Many Blank Blank Visit My country In Summer Banyak Banyak Orang Banyak Apa Mengunjungi Kata kuningnya Mengunjungi Negaraku Di musim Aduh Musim apa Musim Panas Pastilah Pengunjung Atau Tourist Oke Lanjut Nomor 4 My grandfather Plays Blank 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 Three Times A week Oke Disini kata kuningnya Plays Apakah Plays Golf Atau Play Game Disini My grandfather Kakek 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 Main game Atau Main Golf Main Golf Jadi jawabannya Adalah Golf Next Number 5 We watch The soccer Blank Blank On TV Last night We watch Soccer Oke Soccer itu apa Sama dengan Football Atau Sepak Bola Kami nonton Sepak Bola Apa Permainan Betul Jadi kami nonton Permainan Sepak Bola Atau Soccer game On TV Lanjut Yang nomor 6 Josh Smith Is a Blank Blank Chef Let's go And have Dinner At his Restaurant Oke Josh Apa ini Dia sudah Kerjanya di Restoran Berarti dia Tenar Ya Betul Terkenal Atau Tenar Bahasa Inggrisnya Adalah Famous So The sentence Become Josh Smith Is a Famous Chef Let's go And have Dinner At his New Restaurant Part B Lanjut Selesai Kita Langsung Ke Part C Part C Dan part D Adalah grammar Perintah Complete Complete with the past simple Of the word in the box Jadi ada kalimat Satu Dua Tiga Dan empat Lengkapi kalimat ini Dengan kata Di dalam kotak Tapi dalam bentuk Past simple Maka yang pertama Kita lakukan adalah Menentukan Bentuk Past Dari kata-kata Yang ada di dalam kotak Ada have Decide Hit Crash C Dan get Oke Bentuk Past dari have Have itu bisa memiliki Bisa melakukan Have apa Katanya adalah have Kemudian Decide Itu Di Decided Decided Dan hit Tetap hit Karena dia kata kerja Tidak beraturan Crash Itu Crash Sama seperti Decided Itu regular Atau Kata kerja beraturan See Jadinya So Get Jadinya Got Oke Nah jadi Yang kita isikan Pada kolom-kolom ini Adalah kata yang Sudah kita Ubah Kita kembali Ke soal Nomor 1 Kita baca When Tony Blank-blank-blank His degree In modern languages He Blank-blank-blank To travel Around the world Oke Kita terjemahkan Ketika Tony Titik-titik-titik Gelarnya Di Jurusan Bahasa Modern Dia Titik-titik-titik Untuk Jalan-jalan Mengelilingi Dunia Kita pilih Dari sini Tadi Oh iya Artinya dulu Biar ini Head tadi Apa arti Head Melakukan Atau Mengambil Atau apalah Melakukan Decided Memutuskan Hit Apa hit Terbentur Terbentur Tertabrak Kejedot Juga bisa Crash Nabrak So Melihat God Meraih Atau Mendapat Mendapat Oke Ketika Tony Titik-titik-titik His degree Jadi apa Jawabannya Itu adalah God When Tony Got His degree In Modern Languages He Memutuskan Decided Oke Jadi kalimatnya menjadi Ketika Tony Meraih Gelarnya Di Jurusan Modern Language Dia memutuskan Untuk jalan-jalan Keliling Dunia Karena dia Sudah bisa Banyak Bahasa Kalau kita Kaitkan Yang Nomor Dua We Blank Blank Robert At the Post Officials Today Kita terjemahkan Kami Titik-titik Robert Di kantor Post Kemarin Pilihannya Adalah Melakukan Memutuskan Terbentur Menabrak Melihat Jawabannya Melihat So Jadi kita Tulis Disini So Nomor Tiga I Blank Blank Chicken And Rice For Dinner Last Night Oke Disitu Ada Disini Ada Head Head Selain Melakukan Atau Mendapat Mempunyai Kalau Ada Kata Ini Lihat Disini Ada Kata Dinner Teman-temannya Dinner Apa Lunch Oke Breakfast Itu tidak bisa Kita bilang I Lunch Saya makan Siang Atau I Dinner Atau I Breakfast Tapi kita harus Membubuhkan Kata Have I Have Lunch I Have Dinner I Have Breakfast Gitu ya Karena ini sudah Bentuk Lampau Maka kita pakai Kata Lampau Dari Dari Have Yaitu Apa Had I Had Chicken And Rice For Dinner Last Night Saya Makan Ayam Dan Nasi Nasi Dan Ayam Untuk makan Malam Sari Malam Terakhir Nomor Empat Peter Blank Blank Into A Tree And Blank 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 His Have Nah Into Kedalam Tree Pohon Peter Ngapain Kedalam Pohon Dan Ngapain Kepalanya Jadi Pilihannya Hanya Ada Apa Ada Apa Ini Crash Terus Sound Tersadar God Ada Hit Ada Dua Ada Crash Dan Ada Hit Peter Crash Into A tree And Hit His Head Jadi Peter Crash Apa tadi Crash Nabra Pohon And Hit His Head Atau Terbalik Peter Hit Into A Tree And Crash His Head No Insyaallah Yang Ini Lanjut Bagian Berikutnya Masih Grammar Juga Tapi Bagian D Nah Perintahnya Apa Complete With Part Simple Of The Verb In The Parenthesis Nah Sama Juga Ada Pilihan Kata Kalau tadi Di dalam Kotaks Ini Di dalam Parenthesis Apa itu Parenthesis Kurung Nah Jadi Ada kata Di dalam Kurung Itulah Yang kita Pakai Dalam Menjawab Atau Melengkapi Kalimat Tapi Kita Ubah dulu Menjadi Pas Simplenya Oke Sekarang Kita Lihat Di Nomor Satu Ada U Dan Ada B Apa B Disini Maksudnya B Itu To B Ya To be Itu Ada Was Ada Were Untuk Pasten Begitu Ya Apa Bedanya Penggunanya Was Itu Untuk She He It Sedangkan Were Untuk They We You Ya Karena Was Itu Untuk I Juga I She He It Were Were We You Dan They Oke Kita Lanjut Nomor Satu Where Blank 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 You Be Last Night Jawabannya Harus Begini Where Were You Last Night Artinya Apa Dimanakah Kamu Semalam I Titik Titik Call You At About Nine Nah Disini Kata Yang Kata Kerjanya Call Call Ini Kita Buat Pastainnya Apa Ya Called Tambahin Id And You Not Answer Katanya Not Answer Itu Negatifnya Apa Tambahin Kata Did Jadinya Didn't Answer Berikutnya Nomor Empat Yeah I Blank 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 Be Out With My Sister Nah Disini Sama Juga Seperti Tadi Be Sedangkan Be Untuk I Itu Adalah Was Jadi Kita Tambahkan Disini I I Was Out With My Sister Nomor Lima Where Blank 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 You Go We Titik Titik Atau Blank 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 Go To Amish House Where Did You Go Gitu ya Where Did You Go Kemana Kamu Pergi We Blank Blank To Amish House Disini Kata Kalimat Positif Jadi Go Diubah Menjadi Bentuk Keduanya Yaitu When So The answer Is We Went To Amish House Terus Nomor Tujuh Ngomong Lagi She Have A Barbecue Apa Jawabannya Have Itu Kata Tanya Ini Kata Tanya Maka Kalau Dia Kata Tanya Apa Pake Kata Did Oke Kemudian She Dan Kembali Ke Bentuk Have Untuk Kata Kata Ganti She Adalah Has Jadi Jawabannya Adalah Did She Has A Barbecue Maka Kalimat Negatif Jawabannya No Berarti No She Didn't No She Didn't She Blank 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 Make Us Dinner Oke Yang kita Ubah Adalah Kata Make Menjadi Made Oke Jawabannya Adalah She Made Us Dinner Dia Membuatkan Kami Makan Malam Temennya Kaget Lagi Really Was It Okay Iya Tah Kalau Bahasa Kita Iya Tah Really Benarkah Was It Okay Enak Enggak Katanya Was It Okay Itu Enak Enggak Jadi Kalau Kita Terjemah Dalam Bahasa Kita Really Was It Okay Iya Tah Enak Enggak Iya Tah Enak Enggak Apa Jawabannya Not Really Enggak Juga Sih Gitu Ya She Blank Blank Cook A Vegetable Soap And Lamp And They Blank Sudah Dikasih Tahu Disini Tadi Enggak Enak Katanya Jadi Now She Cook Oke Sekarang Kita Cook Nya Dulu Cook Itu Verb Duanya Gede Ya Now She Cook A Vegetable Soap And Lamp And They Kalau Dia Tadi Sudah Kata Kuncinya No Berarti Dia Enggak Enggak Enak Maka They Apa Awful Oke Disini Ada Jawabannya They Be Awful Sesuai Dengan Tadi Yang Saya Bilang Kalau They To be Adalah Were Oke Selesai Part D Nomor Satu Were You Nomor Dua Called Nomor Tiga Didn't Answer Nomor Empat Was Nomor Did You Go Nomor Enam When Nomor Tujuh Did She Has Nomor Lapan Made Nomor Sembilan Cooked Dan Nomor Sepuluh Were Oke Lanjut Part E Yang Terakhir 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 Di Part E Perintah Perintah Complete Dialogue With Sentences A Until D Oke Did You Have A Good Time Apakah Kamu Apakah Waktumu Menyenangkan Where Were You Yesterday Afternoon Dimana Kamu Kemarin Sore But You Are Not Interested In Football Tapi Kamu Tertarik Sepak Bola What's Up Apa Kabar Oke Kita Lihat Hi Kyle How Are You Apa Jawabannya Hi Kyle What's Up How Are You Oke Jadi Ini D Great What About You Oke Bagus Bagaimana Dengan Kamu Terus Si Steve Jawab Apa I Went To Football Game Maka Disininya Ditanyakan Kemana Kemana Yang B Dijawab Where Were You Yesterday Afternoon I Went To Football Game Saya Ikut Main Bola Sepak Bola Terus Jawab Lagi Tapi Kan Kamu Gak Suka Bola Yang C But You Not Interested In Football Yang Nyambung Ini Maka Jawabannya C I Know But My Friend But A Friend Had Some Free Ticket Saya Tahu Tapi Teman Saya Ada Yang Punya Ticket Gratis Jadi Nonton Oh Nonton Ini Bukan Bukan Main Otomatis Nomor Empat Yang Yang A Did You Have A Good Time Yes It Was Great Apakah Menyenangkan Ya I Talk To The Players After The Game Saya Ngobrol Sama Pemain Nya Habis Termain Sama Bola Wow Oke This is The end Of The Session Thank you Very Much For Your Attention And Don't Forget To Subscribe